Pemirsa banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan operasional PTF Report, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Banjir juga melanda desa Ngamban, Ponorogo, Jawa Timur dan desa Lembang-Lembang di lubu utara Sulawesi Selatan. Banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan operasional PTF Report, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu sore. 13 orang karyawan diduga terjebak di area kerja dan harus dievakuasi. Sejumlah alat berat seperti eskavator, rusak akibat tertimbun material pasir dari batuan, serta terbawa arus banjir bandang yang bercampur material ke batuan. Selain itu, asis jalan menuju Mel 74 rusak sehingga ditutup sementara. Lebih dari 3 jam di Guyur Hujan, desa Ngambaan, kejambatan Sukorojo, Ponorogo, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai sepekan yang meluap dan mengendangi perkampungan. Banjir juga terjadi di Kelurahan Paju, Ponorogo, akibat sungai Paju yang meluap. Air tak hanya mengendangi permukiman, namun juga masuk ke ruang kelas di Madrasa Iblidayah Negeri 6 Ponorogo. Air juga mengendangi jalan desa dan persawahan sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Di desa Lembang-Lembang Lu Utara Sulawesi Selatan, banjir merendam permukiman warga akibat jempolnya tanggul sungai Rongkong. Dua rumah warga hilang terbawa arus dan sejumlah rumah warga lainnya rusak. Sebagian warga pun terpaksa meninggalkan desa mereka, sementara sebagian lainnya menepati tanda pengusian. Selain kehilangan rumah, warga juga terancam kehilangan mata pencarian karena lahan perkebunan dan pertandian terendam banjir. Tim Liputan Ayus melaporkan.